Hai pengadilan tata usaha negara Semarang mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan lima warga pati yang menggugat surat keputusan bupati tertanggal 8 Desember 2014 nomor 660 titik 1 garis miring 476 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gambing dan batu lempung di Kabupaten Pati oleh PT Sahabat Mulia Sakti atas putusan tersebut Bupati Pati selaku tergugat dan PT Sahabat Mulia Sakti tergugat dua intervensi langsung mengajukan banding sementara menurut Siti Subiati kuasa hukum Bupati Pati mengatakan beberapa bahan pertimbangan dari Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Bupati Pati telah melaksanakan kewenangan serta tahapan tahapan sesuai dengan peraturan perundang undangan namun hal tersebut diapekan oleh Majelis Hakim saya di beberapa pertimbangan tadi sebetulnya Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa tergugat sudah melaksanakan kewenangan sesuai dengan tergugat oleh undang-undang tahapan-tahapan juga sudah ditanukan oleh tergugat tetapi itu ternyata sudah diapekan itu sudah di luar KPAK tidak jadikan bahan pertimbangan juga oleh Hakim jadi hanya hal-hal yang tadi disampaikan dari intervensi saja yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim sementara yang sudah dilakukan oleh tergugat itu tidak disediakan pertimbangan oleh Siti Subiati menambahkan rencana tapak pabrik semen berada di luar KPAK dan sangat disayangkan Majelis Hakim hanya dari pihak intervensi saja yang dijadikan materi untuk bahan pertimbangan tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan